selamat menikmati dan apa sih turunan gitu ya let's go kita bahas secara rinci dan juga nanti ada contoh-contoh soal agar lebih paham mari nah ini adalah turunan yang pertama kita bahas adalah turunan aljabar nah jadi turunan aljabar ini yaitu disimbolkan dengan turunan fungsi aljabar gitu ya disimbolkan dengan f arsen x seperti itu nah jadi di dalam turunan aljabar disini untuk pengertian dan notasi turunannya dimana turunan pertama fungsi y terhadap x pada fungsi y sama dengan f x dinatasikan sebagai y arsen f arsen x dy per dx atau d f x per dx seperti itu selanjutnya turunan pertama fungsi y sama dengan f x direfinisikan sebagai berikut y arsen sama dengan f arsen x sama dengan limit h sampai 0 f x plus h min f x per h seperti itu nah lalu ada sifat-sifat turunan fungsi nah disini ini adalah sifat-sifat turunan fungsi untuk u sama dengan g x atau fungsi g dan v sama dengan h x dan c adalah konstanta nah maka disini y sama dengan c turunannya adalah y arsen sama dengan 0 nah jadi turunan dari konstanta itu adalah 0 gitu untuk y sama dengan c dikali u turunannya y arsen sama dengan c dikali u arsen gitu lalu untuk y sama dengan u plus minus v turunannya adalah u arsen plus minus v arsen lalu kalau untuk y sama dengan u dikali v y arsennya kalau turunannya adalah U arsen dikali V ditambah U dikali V arsen. Jadi, kalau perkalian itu U-nya dulu diturunkan, selanjutnya V-nya tetap, lalu ditambah U-nya tetap, V-nya yang diturunkan. Seperti itu. Lalu, kalau untuk pembagian, sama dengan U per V, Y arsen atau turunannya adalah U arsen dikali V minus U dikali V arsen dibagi V kuadrat. Nah, ini adalah sifat-sifat turunan. Nah, selanjutnya ada rumus turunan fungsi aljabar untuk A dan N adalah konstanta. Jadi, di sini ada dua A dan N konstantanya. Y sama dengan A dikali X pangkat N, turunannya adalah Y arsen sama dengan A dikali N dikali X pangkat N minus 1. Lalu, untuk Y sama dengan A dikali U pangkat N, maka Y arsen-nya adalah A dikali N dikali U pangkat N minus 1 dikali U arsen, di mana U sama dengan GX atau fungsi G. Seperti itu. Selanjutnya, di sini ada gradien garis singgung kurva. Nah, gradien garis singgung kurva ini, yaitu di mana pada saat gradien garis singgung G kurva Y sama dengan FX, di titik X1 koma Y1 adalah M sama dengan F arsen X1. Selanjutnya, ada persamaan garis singgung G di titik X1 dikali Y1 adalah Y minus Y1 dikali M dikali X koma Y1. Seperti itu. Selanjutnya, ada cara untuk menentukan fungsi sketsa kurva. Nah, di sini untuk menentukan fungsi sketsa kurva, di mana menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Jadi, pertama kita bisa menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Syaratnya adalah di sini, jika F arsen X-nya lebih besar dari 0, maka fungsi Y sama dengan FX naik. Nah, sebaliknya, jika F arsen X-nya lebih kecil dari 0, maka fungsi Y-nya sama dengan FX turun. Selanjutnya, menentukan keadaan stasioner fungsi. Nah, di sini Y sama dengan FX, maka F arsen sama dengan 0. Selanjutnya, ada jenis titik stasioner. Nah, yang mana? Di sini, di titik stasioner ini, ada titik balik maksimum, dan ada juga titik balik minimum, dan juga ada titik belok. Nah, titik belok seperti itu. Nah, jadi, kalau titik balik maksimum ini, syaratnya adalah F arsen X sama dengan 0, dan turunan kedua X-nya itu lebih kecil daripada 0. Sedangkan, kalau titik balik minimum, itu F arsen X sama dengan 0, turunan kedua F-nya adalah lebih besar daripada 0. Seperti itu. Lalu, ada titik belok. Nah, titik belok ini dibedakan menjadi titik belok horizontal, dan juga titik belok normal. Nah, kalau titik belok horizontal, di mana syaratnya adalah F arsen X sama dengan 0, turunan keduanya sama dengan 0, dan turunan ketiganya tidak sama dengan 0. Lalu, kalau titik belok normal, F arsen atau F pertamanya, turunan pertama tidak sama dengan 0, turunan kedua sama dengan 0, dan turunan ketiganya tidak sama dengan 0. Seperti itu. Lalu, ada langkah-langkah untuk menyelesaikan soal-soal terapan turunan. Nah, jadi yang pertama, memperhatikan yang dimaksimumkan dan minimumkan. Lalu, membuat persamaan agar fungsi yang dimaksimumkan, minimumkan menjadi satu variable dengan cara substitusi atau eliminasi. Yang ketiga, menentukan keadaan stasioner fungsi untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Ini adalah langkah-langkah. Agar lebih jelas, kita langsung saja lanjut untuk soal dan pembahasan. Terima kasih. 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 Oke, itu turunannya menjadi U arsen dikali V ditambah U dikali V arsen. Seperti itu. Nah, jadi di sini untuk F arsen X-nya. Nah, di sini F arsen X sama dengan U arsen dikali V ditambah U dikali V arsen. Seperti itu. Berarti yang U-nya dulu. U-nya itu siapa? U-nya adalah X-1 kwadrat. Nah, V-nya X plus 1. Berarti yang pertama adalah X-1 kwadrat dulu yang diturunkan menjadi 2X-1 dikalikan X plus 1. Selanjutnya ditambah U-nya tetap X-1 kwadrat. Ini tidak cukup saya taruh di bawahnya. Dikali, eh, sampingnya aja karena cukup, dikalikan 1. Jadi, V arsen atau X plus 1 diturunkan menjadi 1. Selanjutnya tinggal kita selesaikan. Ini sama dengan. Ini sama dengan. Ini sama dengan. Sama dengan 2x kuadrat minus 2 ditambah x kuadrat minus 2x plus 1. Hasilnya adalah 3x kuadrat, jadi ini 2x kuadrat plus x kuadrat maka 3x kuadrat lalu minus 2x minus 1. Jadi yang bisa dioperasikan adalah yang berpangkat sama, jadi kalau x kuadrat dioperasikan dengan x kuadrat. Kalau yang tidak berpangkat 2x itu 2x saja, yang x-nya hanya pangkat 1, lalu nanti yang konstanta-konstanta saja seperti itu. Jadi yang bisa dioperasikan adalah yang serumpun atau sejenis seperti itu. Nah jadi turunan pertama dari fungsi x sama dengan x minus 1 kuadrat dikali x plus 1 adalah 3x kuadrat minus 2x minus 1. Nah ini contoh yang pertama, selanjutnya kita coba lagi untuk mencari gradien garis singgung kurva. Misalnya kita mau mencari gradien garis singgung kurva. Nah jadi di sini misalnya ada soalnya jika fx sama dengan minus 12x pangkat 3 minus 11x pangkat 2 plus 8x plus 5. Nah jadi fungsi f naik untuk x yang memenuhi adalah, jadi yang dicari adalah fungsi f naik untuk x. Nah yang ditanyakan adalah berapakah fungsi f naik untuk x yang memenuhi? Seperti itu, lalu kita selesaikan. Di mana di sini, tadi seperti teori, syarat fx naik yaitu f arsen x-nya harus lebih besar dari 0. Ya jadi, di mana di sini kita turunkan, tadi fungsi fx-nya kita turunkan menjadi min 6x kuadrat dikurangi 22x plus 8 harus lebih besar dari 0. Nah ini dibagi minus 2. Hasilnya adalah 3x kuadrat plus 11x minus 4. Ini lalu setelah-selah dapat 3x kuadrat plus 11x minus 4 difaktorisasikan. Ini faktorisasi dari 3x kuadrat plus 11x minus 4 adalah 3x minus 11x plus 4. Jadi, fungsi fungsi tersebut naik pada minus 4, x-nya, x lebih besar dari minus 4 dan x-nya lebih kecil dari 1 per 3, seperti itu. Nah ini tadi, kita coba dari pertama ya. Kita bahas, nah ini minus 6x kuadrat minus 2x plus 8. Ini adalah turunan dari ini. Turunan dari soalnya. Nah turunan dari soal yaitu, caranya bagaimana menurunkannya? Nah jadi, minus 12x langka 3 minus 11x kuadrat plus 8x plus 5. Nah itu diturunkan menjadi min 6x kuadrat. Ini adalah minus 6x langka 2. Nah coba nanti di mahasiswa melihat, mencari cara menurun turunan gitu ya. Jadi, kalau turunan itu, pangkat dikalikan pindah ke depan. Jadi, misalnya ini, min 2x langka 3. Ini akan menjadi min 3 dikalikan min 2. Di sini x-nya berkurang menjadi pangkat 2. Nah jadi, minus 6x kuadrat minus 22, ini 2 dikali minus 11, minus 22x plus 8x. Tadi turunan dari cu gitu ya, maka yang diturunkan hanya dia menjadi konstanta 8x-nya hilang. Jadi, pangkat itu berkurang 1, seperti itu. Plus 5. Nah 5 kalau diturunkan menjadi 0, seperti itu. Lalu ini, karena tadi f-arsen-x-nya harus lebih besar daripada 0. Lalu di sini dia dibagi untuk fungsi naik gitu ya. Untuk syarat fungsi naik. f-arsen-x-nya harus lebih besar dari 0, seperti itu. Nah jadi, di sini dibagi minus 2. Minus 6 dibagi minus 2, 3x kuadrat. Minus ketemu minus jadinya positif. Minus 22 dibagi minus 2, 11x. 8 dibagi minus 2, minus 4, seperti itu. Nah jadi, selanjutnya 3 ini, nilai 3x kuadrat ini diturunkan, eh di faktorisasi menjadi 3x minus 11, dikali x plus 4. Itu lebih kecil daripada 0. Jadi, fungsi tersebut naik pada x-nya itu lebih besar daripada minus 4, dan lebih kecil dari 1 per 3, seperti itu. Nah ini untuk contoh-contoh soalnya, silakan dicari pembahasan lainnya. Nanti kita akan lanjut lagi untuk pertemuan penerapan gitu ya. Untuk soal-soal terapan, turunan aljabar. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.